Assalamualaikum, jumpa lagi dengan berumah amu. Hari ini kita akan belajar melajuk alfabet huruf A. Untuk video kali ini, aku menggunakan penang kartun bali. Karena penangnya, seperti biasa, aku pakai merk rose. Tapi kali ini aku menggunakan nomor 3. Oke, pertama kita akan bikin dulu slipknot. Kemudian bikin rantai sebanyak 30. Nah, di rantai kedua kita bikin double crochet. Oke, kemudian di lipang rantai berikutnya, kita isi juga dengan double crochet. Ini kita kerjakan sebanyak 13 kali. Jadi kita isi masing-masing satu rantai dengan satu double crochet. Kita ulangi sebanyak 13 kali. Selamat menikmati. Nah, setelah selesai. Di lipang rantai berikutnya, kita bikin 5 double crochet increase. Ini bikin satu. Kemudian dua. Kemudian tiga. Kemudian empat. Kemudian lima. Jadi kita bikin 5 double crochet dalam satu lubang rantai. Nah, setelah selesai, di lubang rantai berikutnya, kita isi masing-masing dengan satu double crochet. Nah, ini kita kerjakan sebanyak 14 kali. Kita bikin double crochet sebanyak 14 kali. Ini aku sudah selesai bikin 4 double crochet di rantai buang terakhir ya. Kemudian berikutnya, kita masuk ke badan double crochet di sini. Kita buat slip stitch. Di badan double crochet. Kemudian di lubang rantai terakhir, kita isi dengan dua slip stitch. Ini satu. Dan dua. Kemudian kita masuk ke lubang rantai berikutnya. Di sini kita putar ya. Kita bikin slip stitch sebanyak 4 kali. Ini yang pertama. Lubang berikutnya yang kedua. Lubang berikutnya yang ketiga. Dan lubang berikutnya yang keempat. Kemudian kita bikin rantai 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berikutnya kita hitung dari ujung sebelah sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Di double crochet kelima, di lubang bawahnya kita bikin slip stitch. Kemudian kita kembali ke lubang rantai 6 yang tadi kita bikin di awal. Nah, di sini, di dua lubang pertama kita isi dengan dc2tok atau double crochet decrease dua kali. Kita masuk ke lubang yang pertama rantai ini. Kaitkan benang, masuk ke lubang rantai, kemudian tarik benang keluar, kait benang keluar lewat dua lubang, kemudian tarik benang keluar, kait benang keluar lewat dua lubang, kemudian tarik benang keluar lewat tiga lubang. Ini adalah dc2tok. Kemudian, di lubang rantai berikutnya kita bikin dc2tok, kemudian dc2tk biasa di lubang rantai berikutnya lagi. Oke, di sini ada dc2 rantai, kita isi dengan dc2tok. dc2tok. Oke, berikutnya kita masuk ke lubang berikutnya di sebelah sini. Kita akan bikin slip stitch lagi di lubang berikutnya di sini ya. Slip stitch, dan lupang berikutnya juga slip stitch. Dan berikutnya tinggal potong benangnya. Nah, ini aku akan rapikan dengan menggunakan jarum tapestry. Masukkan benangnya ke dalam lupang jarum. Dan kita masukkan jarumnya ke dalam racutan di bagian belakang. Sambil kita rapikan, seperti ini. Akhirnya selahirnya, ini aku sudah selesai meracut huruf A. Akhirnya seperti ini. Ok, video ini sudah selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar meracut alfabet huruf A. Dan jika masih ada kesulitan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah. Nanti insya Allah akan aku bantu jawab. Ok, kita akan bertemu lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum. Salam rojut.